Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ya Allah Pencipta Langit dan Bumi. Ketika kami hendak memulai langkah kaki kami, kami hendak mengalaskannya di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu dengan baik, memahaminya, dan melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini berjudul Kebinekaan yang Menyatukan. Bacaan diambil dari surat kepada orang Efesus, pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan pada tanggal 15 Oktober 2019 sampai 10 November 2019, Historia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pameran asal-usul orang Indonesia atau ASOI. Pameran itu dilangsungkan di Lobby Kaca Gedung B, Museum Nasional Jakarta. Historia merupakan majalah sejarah online pertama di Indonesia yang disajikan secara populer. Pameran ASOI memperlihatkan hasil tes DNA dari 16 orang sukarelawan yang terdiri dari tokoh politik, dokter, tentara, seniman, hingga penjual gorengan. Gris Natali, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi salah satu relawan yang diteliti. Gris berasal dari Bangka, pesisir timur Sumatera, dan dari bentuk fisiknya adalah orang Tionghoa. Ternyata Gris memiliki DNA campuran dari Asia Timur, diaspora Asia, Asia Selatan, dan Afganistan. Ia menyatakan, gak nyangka yang penampakannya kayak saya begini, ternyata dulu-dulunya banget ada leluhur Afganistan. Ada nama lain sebagai relawan, yaitu Hasto, Kristianto, Sekjen, DPP, PDIP. Sebagian besar DNA moyang Hasto berasal dari Asia Timur. Juga dari Timur Tengah, yaitu Semitik yang kemungkinan besar dari orang-orang Samaria, kini daerah Palestina. Hasto mengatakan, sejak awal saya meyakini bahwa Nusantara adalah titik temu dari berbagai ras etnis dan peradaban dunia. Sehingga kita tidak bisa mengatakan diri kita asli. Inilah kita semua, perpaduan dari berbagai etnis di dunia. Pameran ASOI bertujuan untuk mengetahui, mendalami soal DNA yang akan membuat rakyat Indonesia menjadi lebih toleran. Mampu memahami perbedaan satu dengan yang lain dan menjaga keutuhan bangsa serta budaya Indonesia. Kesadaran dan kesediaan untuk membangun kehidupan bersama yang rukun, saling menghormati dan menghargai, serta berjuang bersama bagi kesatuan dan kemakmuran bangsa, merupakan implementasi dari BNK Tunggal Ika secara nyata. Mulit-mulit Kristus dipanggil untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia dengan membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikeyan, fitnah, dan segala kejahatan. Mulit-mulit Kristus adalah warga negara Indonesia yang wajib memberikan contoh teladan dalam menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia. Mungkin di waktu-waktu yang lalu ada kepahitan yang kita rasakan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat kita memiliki kegeraman terhadap saudara-saudara kita yang lain yang mungkin berbeda etnis, berbeda suku. Tetapi kita sebagai murid-murid Kristus diminta untuk membuang semuanya itu. Kita diminta untuk boleh menjadi bangsa Indonesia yang menerima satu dengan yang lain di dalam perbedaan, di dalam kebinekaan. Bineka Tunggal Ika adalah payung pemersatu di tengah keragaman. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas berkat firman yang sudah kau berikan kepada kami pagi hari ini. Melalui firmanmu, kami diingatkan bahwa seringkali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak membuat kami nyaman. Hubungan kami dengan saudara-saudara kami yang berbeda suku, berbeda etnis, kadang-kadang diwarnai dengan hal-hal yang menghasilkan kegeraman, sakit hati. Pagi ini kami diingatkan bahwa sebagai murid-murid Kristus kami diminta untuk membuang semuanya itu. Kami saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami boleh menjadi teladan dan boleh menjadi pelopor, akan menghormati kebinekaan yang ada, menerima satu dengan yang lain dengan penuh pengertian dan pengampunan. Mampukan kami untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan, berbangsa dan bernegara. Teladan persatuan, teladan untuk menghormati satu dengan yang lain, walaupun kami berbeda suku, berbeda etnis, dan walaupun mungkin kami memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan. Inilah kami anak-anakmu, pakailah kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Yesus ajar kita jadi luarga, Yesus ajar kita jadi luarga, saling mengasihi dalam kasih Tuhan, kita semua satu keluarkan.